Kecamatan Batahan, Tuan Rumah Penyelenggaraan Musabako Tilawatil Quran ke-20, tingkat Kabupaten Mandailing Natal. Sebelumnya, telah dilaksanakan pelantikan para Dewan Hakim, untuk 18 cabang yang dipertandingkan bagi putra-putri, utusan dari masing-masing kecamatan. Bupati Mandailing Natal menyampaikan, pada Musabako Tilawatil Quran tahun ini, menjadi momen kebangkitan para tokoh agama dari Mandailing Natal, yang terkenal di penjuru dunia. Beliau juga meminta, agar di setiap desa di kecamatan Batahan, juga di kecamatan lainnya agar terus mendirikan pondok-pondok tahfiz Quran. Sehingga Kabupaten Mandailing Natal, dapat mencetak para Hafiz dan Hafizah Al-Quran yang kelak jadi pemimpin di Mandailing Natal. Acara ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Mandailing Natal, dan juga penaikan bendera LPTQ, tanda dibukanya Musabako Tilawatil Quran, tingkat Kabupaten Mandailing Natal. Penyelenggaraan Musabako Tilawatil Quran ke-20 tahun, tingkat Kabupaten Mandailing Natal, dilaksanakan di kecamatan Batahan, dengan menerapkan protokol kesehatan, berjalan dengan khidmat. Musabako Tilawatil Quran ke-20, yang dilaksanakan di kecamatan Batahan ini, memperlombakan 18 cabang bagi putra-putri, dan semoga menjadi ajang kebangkitan bersama, dalam membangun generasi pecinta Al-Quran. Pada kesempatan ini juga tim kesenian dari Pantai Barat Mandailing Natal, menampilkan pertunjukan tarif payung, pada pembukaan Musabako Tilawatil Quran yang dilaksanakan di kecamatan Batahan. Terima kasih telah menonton!